Banjir dan longsor melanda kota Depok akibat hujan deras yang terjadi pada selasa siang 3 April. Bencana longsor di pemikiran warga yang terletak di tebing terjal berbatasan dengan perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Cilodong menutup jalan menuju perumahan. Kondisi ini membuat cemas warga di sekitar perumahan yang berada di bawah perbukitan. Warsini 45 tahun yang masih menempati rumah di kawasan rawan longsor mengaku merasa takut jika suatu waktu hujan deras kembali turun dan kembali terjadi longsor. Warsini mengaku tidak mempunyai biaya untuk pindah ke rumah kontrakan lain. Dia hanya bisa memindahkan perabotan rumahnya jika terjadi hujan deras dan tidur di luar dengan memasang tenda seadanya. Sementara itu, Toyib 60 tahun warga perumahan Tirta Mandala mengatakan saat hujan deras terdengar suara gemuruh tanah longsor berikut runtuhnya fondasi dari Batu Kali. Pensiunan karyawan PMBDKI itu berharap dinas terkait cepat membangun kembali tanggul penahan longsor agar tidak menimbulkan korban. Dari Depok, Anggapahlepi, Poskota TV melaporkan.